selamat menikmati dulu juga pernah service kesini ada ya alatnya ada yang di service kesini rusak di bluetoothnya dan harus ganti itu saya coba ganti dengan bluetooth yang ada disini, gak ada yang cocok padahal fisik sama, bentuk sama mungkin sudah diprogram dulu atau gimana ya terus sama pemiliknya diberikan langsung resminya ya, game resminya saya pasang bisa ya pada fisiknya sama ya, dia seperti modul-modul bluetooth yang ada di pasaran yang biasa untuk microcontrol itu cuma gak tau kenapa gak bisa, nah ini dia kirim lagi dua buah katanya yang satu adalah sapennya seperti drop, gak bisa ngangkat itu yang pertama yang kedua adalah bluetoothnya gak connect bluetoothnya gak connect ya tentunya bluetoothnya lagi ya katanya ini yang bluetoothnya gak connect ini yang supplynya tidak seperti ngangkat ya mati-mati atau nge-drop nah ini ya ini skrupnya saya lepas ya oh ini dudukannya hilang nantesan dia bilang ya ya nanti saya bikinkan terat aja ya ini ya oke oke lah kita apaikan nah saya udah bilang ke pemiliknya kalau drop kalau drop kemungkinan baterainya kalau ada unit lain tentunya pastikan punya banyak dicoba aja satu pindah kayak yang lain katanya udah dicoba masih sama aja ya seperti itu ya nah ini kalau saya sudah saya coba ya disini ini saya coba ini gak ada masalah ya yang unit ini yang katanya itu dia mati-mati atau nanti mati-mati saya coba itu gak ada masalah ya seperti ini ini pakai aplikasi ya jadi pakai aplikasi nah ini saya sudah coba konekkan ini yang katanya tidak mau konek ini mau yang ini tuh saya coba ya kita cari tuh ada mt20s tuh bisa konek ya file folder mungkin gak ada historinya ya data processing data reconnaissance gak tahu gak bisa saya sendiri gak tahu fungsinya ya apa namanya gimana pemakaiannya ya meternya seperti apa gak tahu connection ya gak gelap ya backgroundnya putih nah ini saya coba itu gak ada masalah kalau masalah tidak konek gak konek kemungkinan kemungkinan ya antara baterainya ya seperti itu ya output sini untuk view analog untuk pemakaiannya ya saya gak tahu ya tapi dulu kalau saya perhatikan ya memang seperti ini ya apa kemungkinan ya cuma ngecek ini ya cuma pemakaiannya aja ya tapi ini udah connect ya tuh terdeteksi dan connect ya bisa connect tuh disini udah terdeteksi dan connect ya tuh gak gelap ya ini backgroundnya kemungkinan hitam nah tuh nah ini ketika saya coba menggunakan baterai yang ini dia gak mau hidup sama sekali tuh gak mau hidup sama sekali ya oke gak hidup sama sekali ya oke ini kalau yang ini ya katanya gak connect bluetoothnya ini saya coba juga connect saya cat lagi ya puternya aplikasi sistem kita cari dulu katanya tidak terdeteksi dan gak connect seperti itu ntar ini udah nyala belum nih ini ini memang gak nyala ya roletnya gak ada hilang ya waduh tadi saya coba bisa ya oke nah kemungkinan ini masalah ya tuh dia dia gak gak nyala gak ada lightnya ya nanti saya bongkar ya kita bongkar ini bukan karena gak connect ya ini gak nyala ya sama sekali ya tadi saya coba nyala ya saya coba nyala nah ini antara connect gak connect kemungkinan konektornya seperti itu ya kalau ini ya antara baterai atau konektornya ya nah ini seperti ini udah dinyonyok gini nah ini seperti ini ini kalau saya lihat ini kita cek dulu ya baterainya ya nah ini ya ini tegangannya itu 7,4 ya tuh ini dia cuma 7,8 dan ini 8,2 tapi dia gak mau nah perikiran saya masalah disini konektornya atau bisa juga baterainya gak ngangkat ya dia drop jadi nah ini saya juga lihat dalamnya ya karena ini udah dibuka nah seperti ini perbandingannya ya ini dia 260 mAh ya 7,4 volt sedangkan yang ini berbeda ini tentunya ini gak tau dia pakai baterai model apa nih dari ukuran mungkin baterai VAP ya 1865 ya tapi ini kalau dilihat yo ampernya pasti besar ya karena ini besar banyak nah tuh oh baterai biasa bukan yang anu ya oke 1 2 ini juga 280 tapi dia bisa nyala ya bisa ngangkat itu 2 3 4 5 6 6 ya tentunya 1,2 kali 6 ya 8 ya 8,2 sama aja ya ini nutup nyapi lagi ntar saya tutup dulu ya jadi ini baterai biasa yang itu baterai menggunakan baterai 1865 tapi dia 2 buah ya nah ini saya akan coba solder dulu bagian sini ya kemungkinan masalah di sini ya ini dulu ya saya fokus ke baterainya dulu ini saya waduh kalau pakai keruan konslet ya harus ngepaskin tuh kayak gini ajalah saya akan cari amplas dulu ya bentar biasanya ada amplas di sini lagi gondong nyimpen oke ah ya oke badul ya kita ajalah nah ini akan saya bersihkan dulu ya ini akan saya tambah timah tambah timah dulu bagian sini saya tebeli ya kemungkinan dia gak oh ini juga udah pernah disolder juga ya oke nanti ini akan saya tambah aja ya tambah timah oke ini juga ya agak mendelep gitu ya tuh ya agak mendelep oke kemungkinan juga bisa konektornya ya jadi gak connect tadi lampunya juga gak ada nanti kita kasih lampu biar enak untuk detektornya ini harus hati-hati ini bisa gak sih dilepas dari sini wah gak ribet juga ya oke ini akan saya tambah aja dengan patrian nanti nanti kalau masuk masih dia enggak konek baru kita bongkar kita cek Apakah dia drop tegakannya ya ketika terbeban ya tentunya ini kalau dicek ya penuh ya ya ada baterainya ya ada ketika dicolok kenapa dia tidak mau ini main plusnya saya rasa udah sama betul plus plus minus terbalik ya Oke saya coba saya tekan ya loh tetap sama aja ya saya tekan ya sudah saya tekan ya nanti akan saya bongkar dulu ini saya rasa enggak ada masalah karena dia konek ya jadi saya tidak akan opok-opok ini jadi fokus ke batainya ini dan bagian situ ya ini saya rasa enggak ada masalah juga ya tapi nanti kalau memungkinkan ini akan saya rapikan ya bagian dalam juga akan saya rapikan itu ya itu konektornya itu ya kenapa modelnya so katanya seperti ini ya tuh nyalah ya tuh jadi ini kemungkinan baterai yang dipakai ini jadi berdasarkan info pemiliknya ya yang kadang mau kadang mati-matik sendiri ya pada saya udah bilang ya coba dipindah dulu kalau punya apa namanya perlengkapan yang sama katanya enggak punya yang sama bidaya ini memang bidah seri ya tapi batainya tetap sama aja ya ada masalah ini biarkan saya panjer dulu ya tentunya dia nanti akan ke mode standby atau tidak kalau tidak ada aktivitas ya ini akan saya buka dulu ini serinya lebih besar tapi kok anu ya tanpa layar ya malah nggak ada layarnya ya ini serinya kecil Oke ya Buka dulu dalamnya seperti ini ya dalamnya tuh simpel saya tunjukkan modul bluetoothnya ya biasa bilang tuh tuh bluetoothnya itu seperti ini ya modul bluetooth yang biasa ada di pasaran tapi ini kenapa basah ya Oh enggak basah kira basah Oh sepertinya gelinding kemana nih ada cuma dua ya Oh nih asin mata kita copot dulu copot sih ya oh iya ya lampunya lepas ya nanti kita lem ya lem lagi Oke ini adaptornya dia masuk ke mana Oh mungkin ini muka Oke betul ya ini yang ke sini ya saya akan cek soketannya ya eh sini yang plus kita pakai bata ini pasang Oke saya nyalakan tuh nggak nyala sama sekali tidak nyala sama sekali Oke saya akan cek sini nah nggak ada sama sekali ya tuh tidak ada sama sekali Oke ini akan saya lepas Oke akan saya cek tanpa beban loh nggak ada sama sekali ya seperti nggak connect ya berarti masalah cuma di konektornya aja ini sebetulnya Oke ini akan saya tekan ya betul ya untuk baterainya betul ya untuk baterainya loh posisinya saya tekan enggak tekan Oh enggak mau ya tetap enggak mau padahal ini saya tes itu dia mau koneknya berarti dia tidak konek terus keluar eh eh Oke saya akan coba ya Hai bentar Hai bentar datang Oke ya saya lanjut lagi tadi ada orang apa namanya ambil barang ya Nah ini ya ini punggung seperti ini dasing ini dasar limpia sekalian jam Nah ini baterai yang ini ya kita bisa coba saya coba coba ya tuh tadi saya coba nyala kok ini jadinya Hai desa tekan powernya Hai tuh wah ini sama ya tuh ini kau harus ditekan ya seperti ini ya tapi ini nyala ya pakai ini nah ini kemungkinan ya cuma masalah disini konektornya ini ya tuh ya kalau saya lepas Hai nah jadi ini saya harus memikinkan apa ini karena ini skrupnya itu dua-duanya enggak bisa apa jadi ya kemungkinan masa cuma disitu ya unik bluetoothnya dulu tuh udah ini coba ya bisa konekkan dengan HP saya kalau dia konek harusnya dia enggak tulat tulit-tulat tulit ya Nah ini tuh disini terdeteksi ya DMT 30s nextro pengecnya ini lalu masih kedip-edip ya Hai nah seperti itu udah konek ya ini ya konek karena terdeteksi tuh terdeteksi katanya enggak terdeteksi ini terdeteksi Hai coba ini karena enggak apa namanya saya sendiri enggak bisa enggak tahu pengebasin ya jadi ini masalah cuma di ini jadi ini saya matikan dulu ini nanti saya akan bikinkan anu dulu ya ini sekuat ini ya jadi saya harus Hai Anu mungkin saya ganti dengan segera biasa ya nanti jadi biar dia nyokot ya adu-duanya sini nah ini nah ini makanya ini kenapa ini ditambah seperti ini ya jadi kemungkinan seperti itu ini sudah saya tambahin tetap belum hasil saya cari kawat tembaga dulu nanti saya kasih tambahan kawat tembaga ya siapa tahu nanti bisa lebih konek disitu Rani juga susah nggak bisa ya dilepas karena modelnya sama seperti ini saya bersihkan juga agak susahnya udah juga agak susah ya agak susah jadi bagian sini ini aja yang saya fokuskan ya sudah saya tambah timah tetap enggak mau konek saya tambah kawat dulu baga oke ya kita pakai kawat email aja ya bekas-bekas trafo nah banyak banget disini sering gulung trafo juga ya sering gulung trafo ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya sudah saya pasangkan selamat menikmati 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 bisa dikepacet disitu ya nah ini cuma karena ini dilem agak susah bongkarnya ya jadi ini akan saya jebol aja ya akan saya jebol dan ini apa namanya Oh ini saya pasang dulu ya baru ke sana ya cuma ini saya harus jebol dulu ya karena susah nih saya bongkarnya coba ya ikut muter ya nah bekas dilem saya udah bersihkan lemnya tutup nggak mau tapi kasusnya disitu ya waduh aku tertipu ini kemungkinan yang satu ini batannya juga ya ini akan saya ganti sekalian walaupun ini di cek normal ini akan saya ganti sekalian ya kemungkinan sama usianya karena yang seperti diawasa bilang keluarnya kalau yang ini malah dia drop-drop ya katanya kadang seperti mati-mati nah kemungkinan sama antara konek nggak konek ya seperti itu ya ini tapi ini ada bekas lemnya nanti saya bongkar ya kalau yang ini jelas ini bluetoothnya nggak konek karena ini dia nggak keluar ya jadi ini enggak seperti tidak nyala ya nggak on ya yang satu ini ya jadi nggak on katanya bluetoothnya nggak konek ya bukan nggak konek ya karena ini baterai yang ini dia dina digunakan itu dia nggak nyala dan kebetulan lednya itu lepas ya jadi nggak ketahuan nyala atau tidaknya ya tapi kalau kita coba pakai baterai ini ya nyala ya nyala dan bluetooth connectnya ini sayangnya ya di awal saya udah bilang ke pemiliknya coba di kalau ada bateran dicoba dulu bateran dia nggak oh ya padahal ini enggak masalah ya dipindah-pindah sama aja yang sama dengan pemiliknya pindah-pindah upload bisa aja ya baterainya Oke ini saya akan karena ini saya harus jebol ini dulu ya udah saya anu lemnya juga susah banget jadi memang harus saya jebol ini akan saya ganti terus ini akan saya pindah lagi ya BMS nya saya pindah lagi ke sini ya saya kembalikan ke awal dan ini saya ya tinggal ganti aja ya tinggal ganti aja tidak usah-usah video aja ya karena agak susah juga nih lemnya enggak Wah susah banget ya temennya jadi ini akan saya ganti dua-duanya ya seperti itu nah sepengkar dulu ya dan akan saya pindah dulu ya yang penting kalian tahu ya penyebab rusaknya dimana ya ternyata di sini ya udah jelas ya jadi dia tidak zero ya tidak zero Oke saya upload kotok lanjut lagi ini akan saya kembalikan ini ini udah terancur begini ya gini nanti buat saya nyoba dulu setelah saya ganti ya baru nanti saya pindah ke aslinya lagi apa-apa ternyata Hai Oke ya ini sudah jadi sudah saya ganti semua ya ini jadi ini saya ganti ini saya ganti ini juga saya ganti ya ini batangnya nggak apa-apa saya pasang lagi ya enggak ada masalah ya ini kalau dicoba ya ini kalau dicoba ya oke ya Nah yang ini ya nih ini harus saya tekan ya hai 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 ini harus di scrub ya itu juga sudah saya bikinkan ini dudukannya ya karena udah udah apa namanya hilang saya ganti dua-duanya bisa ya tuh ya oke ya masalah nih coba kesini juga bisa ya hai 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 aja Oh ya Nyalaya ya harus di scrub dulu ya kalau ya nggak bisa ya untuk koneksinya saya rasa nggak ada masalah ya untuk koneksinya eh karena memang di awal juga udah dicoba ya koneksinya saya nggak ada masalah di sini juga ini saya skrup dulu aja ya sini saya apa namanya nanti kita coba ya kita coba aja koneksinya satu-satu pakai skrup tiga milinan ya ini ya jadi terkecah ya Nah masalahnya saya kira dibatah karena memang drop ya dicak jelas ya kalau dicek itu jelas bahwa dia apa namanya eh bahwa seperti drop ya setelah saya coba ganti batas sama aja setelah saya cek ternyata masa coba di konektornya ya di terminal cek DC nya yang ngurupang miras sebagai suitenya ya seperti ini mahal ya kelihatannya seperti ini warganya puluhan juta ya Nah ini saya coba yang ini ya ADMT 300 S oke ini saya coba pakai aplikasinya ya mahal ya ini kemarin ada teman saya yang sini kebetulan juga apa namanya dia bekerja di pemerintahan dan tanya alat ini loh ada servisan ini ya ini yang katanya yang paling murah kalau di bagian dia mahal ada yang sampai Rp100 juta tanya nah ini ya konek ya DMT terdeteksi ya 30s nah ini sekarang ini 300 S sama 200 S ini ya coba saya cari ya bututnya aplikasi disini kita cari ini tuh terdeteksi ya AIDU ADMT 300 S ini S Y ini 200 ya yang 200 S Y yang 300 udah oke ya koneksinya enggak ada masalah kalau yang ini katanya tidak koneksi ya karena saya lihat baterainya dia enggak konek jadi terus disini lednya karena lednya hilang jadi kita enggak tahu kalau dia nyala atau tidak jadi otomatis kalau pakai baterai ini ya enggak akan nyala ya baterai yang rusak konektornya itu ya enggak nyala dan tentunya tidak terdeteksi ya ada yang ini yang satu katanya drop-drop ya kemungkinan kalau drop-drop ya kemungkinan seperti ini ya jadi koneksinya itu antara konek nggak konek-konek nggak konek ya seperti itu jadi menyebabkan apa katanya seperti ya mati-mati ya kemungkinan seperti itu ya tapi ini udah oke ya saya coba saya panjir juga enggak ada masalah malah ini udah saya panjir lama ya pada kata ini maksudnya saya coba nyalakan sambil saya ngobrol kodok ini tetap masih nyala nggak ada masalah oke ya lebih seperti itu jadi kalau kalian punya kasus seperti ini coba cek dulu ya seperti drop cek dulu apakah terminalnya model seperti ini ya switchnya menggunakan sistem menggunakan jacknya ini terminalnya terminal jacknya ini kalau iya ya coba cek dulu ya tapi lepas dulu ya kabel-kabelnya stromnya biar enak ngeceknya ya seperti di awal saya ini masih terpasang kan nggak tahu ya masih konek ya tapi ketika dicolokkan dia seperti drop ya saya kira baterainya ternyata setelah saya lepas-lepas semua saya cek ini ternyata di konektornya ini ya oke mungkin durasinya panjang ya karena ya baru pertama kali ngobrol kodok ini ya setelahnya udah saya udah pernah ngobrol kodok yang seri ini ganti modul bluetooth modul bluetoothnya rusak tapi tidak saya video ya karena eh coba saya ganti sebelumnya sudah saya video tapi nggak tahu videonya udah saya belum saya edit tapi nggak tahu kemana banyak banget video jadi eh setelahnya saya kalau bikin video itu sehari bisa satu dua ya video cuma ya nggak saya upload tiap hari ya karena kesibukan harus ya kerjaan banyak dan sebagainya saya upload ya tiga hari sekali ya dan dulu dua hari sekali itu selama-lama semakin sibuk ya tiga hari sekali ya seperti itu oke like videonya kalau kalian suka nggak suka dislike aja share biar bermanfaat eh sampai ketemu di serbisaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati